Sejumlah pedagang di Pamekasan menjual minyak goreng hingga melampaui harga eceran tetap atau HET. Berikut berita selengkapnya. Kabit perdagangan di Sperindak Pamekasan, Siti Saleha, membeberkan harga minyak goreng di pasar Kolpajung dan Waru. Rinciannya, minyak goreng curah sebesar Rp16.000, minyak goreng premium sebesar Rp18.667, dan minyak goreng kita sebesar Rp16.000, atau lebih mahal Rp1.000 dari HET minyak goreng, yakni Rp15.000. Lis sapaan familiar dari Kabit Perdagangan mewajarkan pedagang yang menjual melampaui HET itu. Kalau dari pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk diketahui, barang minyak goreng ini adalah barang yang diatur oleh pemerintah. Jadi keputusan ini semuanya ada di pemerintah pusat. Untuk kami dengan lonjakan harga ini, selama lonjakan harga ini masih dalam posisi aman atau stabil, karena alasan mereka adalah ongkos atau distribusinya, ongkos kirengnya itu. Jadi dari Rp15.000 dengan kenaikan mencapai Rp16.000 sampai dengan Rp17.000 itu, bervariasi kenaikannya. Jadi untuk wilayah utara memang lebih tinggi kenaikannya. Di mana kita ketahui untuk ongkos ke wilayah Pantura mungkin lebih tinggi dari yang wilayah perkotaan. Itu yang terjadi hasil pantauan kami kenaikan ini. Dan kami juga pun memantau tentang ketersediaan stok minyak goreng. Alhamdulillah sampai ini, sampai saat ini ketersediaan stok kami. Kami akan bacakan mungkin ya, Mbak. Untuk minyak goreng, minyak curah, itu harganya kemarin adalah Rp16.000. Rp16.000 per liternya ya. Kemudian untuk merek, sebentar, ini ada harga khusus minyak kita. Terus kemudian itu minyak goreng curah. Kemudian untuk minyak goreng kemasan premium, itu Rp18.667. Nah ini minyak kita, 1 liter, yang kemasan 1 liter, itu Rp16.000. Jadi kalau HIT-nya Rp15.000, ada kenaikan Rp1.000. Itu masih dalam taraf wajar. Siti Romlah, Syahid Mencita Hidi, KTV Pemekasan, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.